Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Bimbel Santai sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tes intelijensia umum yaitu poin kemampuan verbal nah, pada video sebelumnya kita udah bahas tentang analogi kemudian ada poin lain yaitu tentang silogisme nah, silogisme menurut Permen PNRB nomor 27 tahun 2021 adalah tipe soal yang mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan nah, untuk lebih memahami kita lanjut aja ke tips dan trik untuk memecahkan tipe soal silogisme nah, tipsnya ada lima yang pertama kalau kita dapat soal seperti ini yang pertama yang kita lakukan adalah mencoret pernyataan yang sama jadi kalau cara cepatnya itu seperti itu kita coret pernyataan yang sama kemudian yang kedua jangan merubah pernyataan umum pernyataan umum adalah yang ada kata semua, seluruh yang di awal adalah pernyataan umum biasanya kita tidak boleh mengubah pernyataan umumnya nah, kemudian yang ketiga kita cari siapa subjeknya atau siapa yang akan ditarik kesimpulannya siapa yang menjadi subjek atau inti dari pertanyaan si soal ini nah, yang keempat adalah kita cari opsi utamakan ya menggunakan kata sebagian dulu kalau kata sebagian tidak tepat kesimpulannya maka kita baru pindah ke kata semua atau seluruh nah, yang terakhir adalah tarik kesimpulan dari khusus ke umum jadi dari pernyataan khusus ke pernyataan umum seperti itu jadi ini adalah lima tips untuk mengerjakan soal tipe silogisma selanjutnya kita masuk ke contoh soal nah, contoh soal yang pertama ada soal seperti ini Ani lebih cermat daripada Ana tapi lebih ceroboh daripada Dina kemudian ada kalimat selanjutnya Rita lebih cermat daripada Dina nah, jika ada soal seperti ini kita langsung membuat pola pola dari kata kunci dari sesoal-soal ini jadi pola urutan karena ini kan tingkatan lebih siapa yang lebih cermat nah, kita buat pola urutannya si Ani, si Ana, si Dina, dan si Rita nah, jadi kita tulis dulu apa-apa yang kata kunci dari soalnya Ani lebih cermat daripada Ana berarti kita tulis Ani di atas Ana tapi lebih ceroboh daripada Dina berarti Dina di atas Ani kemudian Rita lebih cermat daripada Dina berarti Rita di atas Dina sehingga didapatkan polanya 1, 2, 3, 4 mulai dari Rita Dina, Ani, dan Ana nah, dari soal kira-kira mana jawaban yang sesuai apakah A Rita lebih cermat daripada Ana ini benar ya karena Rita paling di atas jadi didapatkan jawabannya sudah A kita cek jawaban lain apakah Ani yang paling cermat? tidak ya karena Rita yang paling cermat Dina dan Ana sama cerobohnya tidak ya karena Dina dan Ana Dina lebih di atas dari Ana kemudian Ana dan Ani paling cermat tidak ya karena mereka urutan 3 dan 4 yang E Ani lebih cermat daripada Ana dan Rita tidak ya karena yang paling cermat itu adalah Rita sehingga memang jawabannya A nah, jadi kalau ada tipe soal seperti ini yang paling pertama kita lakukan adalah menulis pola urutan dari nama-nama ini siapa yang paling dari yang lain seperti itu jadi tipsnya adalah menuliskan pola urutannya langsung sehingga lebih mudah untuk dicari mana jawaban yang sesuai di pilihan jadi tipsnya adalah membuat pola urutannya selanjutnya masuk ke contoh soal nomor 2 kereta A lebih cepat daripada kereta B kereta A lebih lambat daripada kereta C ya, jadi soalnya mirip dengan soal yang pertama tadi ya jadi kalau ada soal seperti ini langsung kita tuliskan pola urutannya untuk mempermudah pengerjaan jadi misalkan kereta A lebih cepat daripada kereta B berarti kereta A di atas kereta B jadi kita tulis kereta A di bawahnya kereta B nah selanjutnya kereta A lebih lambat daripada kereta C berarti kereta C di atas dong ya nomor 1 itu kereta C nah otomatis kita langsung bisa lihat jawabannya yang benar adalah C C ya jadi kalau dia sepintas kita sudah langsung bisa menebak tanpa harus membaca secara keseluruhan yang benar adalah kereta C yang paling cepat kereta C paling cepat sehingga kita bisa langsung tentukan pilihan jawaban yang benar nah kita bisa cek jawaban lain kereta B dan kereta C kecepatan sama tidak kemudian kereta B lebih cepat dari kereta C tidak karena kereta C yang paling cepat kereta C paling cepat ya yang benar tadi ya jadi C jawabannya yang benar kemudian kereta A paling cepat tidak juga karena yang paling cepat kereta C kita coret yang D selanjutnya kereta A kecepatannya berubah-ubah tidak dijelaskan dalam soal seperti itu nah jadi ini soalnya agak lebih mudah nah selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3 jadi soal nomor 3 soal nomor 3 soalnya seperti ini semua buruh adalah pegawai kontrak semua penghuni kontrakan adalah buruh nah tips yang pertama kita coret kata yang sama ya jadi kata yang sama disini adalah kata apa kira-kira ya buruh ya jadi kita coret buruh nah terus tips selanjutnya ambil dari khusus ke umum nah khususkan semua penghuni kontrakan umumnya pegawai kontrakan kita tanda ya semua penghuni kontrakan kemudian umum pegawai kontrakan nah jadi otomatis kita bisa langsung lihat jawaban yang benar kira-kira apa kalau A kalau A semua buruh adalah penghuni kontrakan tidak tidak kemudian yang E juga sebagian pegawai kontrak adalah buruh juga tidak ya jadi jawaban yang benar adalah jawaban C selanjutnya kita ke contoh soal nomor 4 semua rumah memakai pintu sebagian rumah tidak memakai jendela nah untuk soal seperti ini ada kata semua dan sebagian maka kita pakai tips mencari jawaban yang kata awalnya itu sebagian nah kita cek dari pilihan jawaban terdapat kata ada nah kata ada ini merupakan salah satu kata dari sebagian nah kemudian kita lihat pernyataan umumnya memakai pintu jadi kata kuncinya disini pernyataan umum tidak boleh diubah jadi kita cari saja mana pilihan jawaban yang tidak sesuai tidak memakai pintu A dicoret B tidak memakai pintu kita coret kemudian C tidak memakai pintu kita coret karena semua rumah memakai pintu kemudian D tidak memakai pintu juga dicoret sehingga tersisa pilihan jawaban yang benar adalah E ada rumah yang tidak memakai jendela memakai pintu karena pernyataan umum tidak boleh diubah memakai pintu jadi yang benar adalah E nah selanjutnya kita ke contoh soal yang kelima setiap siswa di jurusan seni memiliki buku gambar kemudian ada kata setiap orang yang memiliki buku gambar pandai melukis dan Rafi adalah siswa di jurusan seni kata yang sama kita coret yaitu jurusan seni kemudian ada kata yang sama lagi buku gambar kita coret juga nah jadi kesimpulan yang sesuai adalah kira-kira apa jawaban yang benar kita tandai dulu yang mau dicari kesimpulannya adalah tentang Rafi jadi Rafi pandai melukis karena tinggal kata ini yang tersisa tinggal kita cari kira-kira mana pilihan yang Rafi pandai melukis jadi pilihan yang benar adalah B Rafi pandai melukis A Rafi tidak memiliki buku gambar tidak ya kemudian C D dan E juga sudah tidak benar karena sudah didapatkan jawaban yang benar adalah B tapi pandai melukis jadi tipsnya itu ya kita coret kata yang sama nah selanjutnya contoh soal nomor 6 seluruh mahasiswa wajib memakai masker sebagian mahasiswa menyukai masker hitam kira-kira mana dari A B C D dan E yang tepat kita lihat kalau ada pilihan seperti ini sebagian dan seluruh kita cek dulu pilihan yang sebagian jadi jawaban C sebagian mahasiswa yang menyukai masker hitam tidak memakai masker nah kalimat umumnya atau pernyataan umumnya adalah wajib memakai masker itu kata kuncinya jadi ketika kita cek kata sebagian mahasiswa yang menyukai masker tidak memakai masker maka sudah tidak tepat karena pernyataan umumnya wajib memakai masker maka kita cari pilihan yang ada kata wajib memakai masker kita cek di jawaban A semua mahasiswa memakai masker dan menyukai masker hitam tapi tidak semua menyukai masker hitam ya karena hanya sebagian berarti jawaban yang A kurang tepat kemudian B semua mahasiswa yang memakai masker pasti menyukai masker hitam tidak ya karena hanya sebagian yang menyukai masker hitam kita coret kemudian yang D semua mahasiswa yang menyukai masker hitam pasti memakai masker ini tepat ya semua mahasiswa yang menyukai masker hitam pasti memakai masker ini yang jawaban yang tepat yang E semua mahasiswa yang menyukai masker hitam tidak memakai masker tidak ya karena kata pernyataan umumnya itu wajib memakai masker sedangkan disini pilihannya tidak memakai masker sehingga diperoleh jawaban yang tepat adalah jawaban D nah lanjut ke soal nomor 7 pada hari libur kampus tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan seminar hari rabu adalah salah satu dari hari libur kampus nah kira-kira mana dari A, B, C, D, E yang benar kita kita coret hari libur kampus karena katanya sama ya berarti kita fokus ke pernyataan umum hari libur kampus tidak ada kegiatan belajar mengajar yang ada hanya kegiatan seminar sedangkan hari rabu itu hari libur kampus nah kira-kira kalau hari rabu dia kenapa karena dia hari libur yang dicari adalah tentang hari rabu yang pertama A kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun hari rabu tidak benar ya karena hari rabu tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar yang B kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali hari rabu ini benar ya jadi jawaban yang tepat adalah B belajar mengajar dilaksanakan kecuali hari rabu kemudian yang C D dan E sudah kurang tepat karena yang tepat sudah jawaban yang B ya nah selanjutnya kita ke contoh soal yang ke delapan jadi contoh soal yang kedelapan soalnya yoga adalah aktivitas yang pasti dilakukan Sandy di hari Senin hari Senin Sandy banyak pekerjaan jadi kata kuncinya tentang yoga jadi hari Senin itu Sandy pasti melakukan yoga itu kata pernyataan umumnya nah kemudian ada pernyataan hari Senin Sandy banyak pekerjaan jadi A hari Senin Sandy tidak yoga tidak ya karena dia pasti yoga hari 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 Senin Sandy ragu tidak karena dia pasti sandi sandi yoga tidak kemudian sandi tidak yoga jika banyak pekerjaan tidak juga karena dia pasti yang E hari Senin ini Sandy pergi yoga walaupun banyak pekerjaan ini yang benar karena kata kuncinya hari Senin pasti Sandy melakukan yoga selanjutnya soal nomor sembilan semua buku di perpustakaan Rina bersampul merah semua teman Rina suka membaca buku Siska membawa buku bersampul hijau nah jika ada soal seperti ini kita lihat di pernyataan umum kata kuncinya semua buku di perpustakaan Rina itu bersampul merah nah kita cek yang jawaban A teman Rina suka bersampul kuning itu tidak dibahas jadi kita ceret B di perpustakaan Rina ada buku bersampul hijau tidak ya karena semua bersampul merah C Siska bukan teman Rina tidak karena tidak dibahas D Siska tidak suka buku hijau tidak juga karena itu tidak dibahas yang E buku yang dibawa Siska bukan dari perpustakaan Rina ini yang benar ya karena Siska bawa buku bersampul hijau sedangkan di perpustakaan Rina itu semua sampul merah jadi yang benar buku yang dibawa Siska bukan dari perpustakaan Rina ya jadi itu tadi teman-teman video atau pembahasan tentang soal silogisme jadi ada 9 contoh soal semoga video ini bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe like komen and share ya terima kasih